Yang kedua, begitu Pak Jaksa Agung, Kejaksaan Agung maksud saya, menetapkan salah satu Menteri Ex-Menteri di Kementerian Perdagangan 2015-2022, saya menyatakan salut, dan kami mendukung penuh itu, silakan lakukan. Tetapi ada pertanyaan publik, pertanyaan publik yaitu apakah yang lain juga akan mendapatkan perlakuan yang sama? Nah, menurut saya kalau Pak Tom Lembong pada saat ini ditetapkan sebagai tersangka, menurut saya itu hanyalah strategi Kejaksaan Agung. Berarti yang lain-lainnya siap menanti peristiwa yang kurang enak itu. Jadi, saya punya positive thinking, dan menurut saya itu strategi yang tepat. Sebab yang lain-lain itu agak sulitkan pegang sahung, mungkin itu yang gampang. Kita mulai dari yang gampang, jangan mulai dari yang sulit. Saya teringat dengan Pak sahabat saya ini, mantan Gajati, ketika saya masih SMA dulu, guru saya mengatakan, Pak Beni, kalau mau menjawab pertanyaan pada saat ujian, mulailah dengan yang gampang, jangan mulai dari yang sulit. Sebab yang sulit ini nanti tidak selesai jawab, waktunya habis. Saya teringat dengan nasihat guru saya ini, ketika Kejaksaan Agung begitu lincah, menetapkan saudara Tom Lembong jadi tersangka dalam kasus impor gula ini. Itu pintu masuk. Mudah-mudahan pintu masuk betul Pak Jaksaan Agung. Jadi jangan sampai batas sampai di pintu masuk. Jadi itu pintu masuk, supaya apa? Duk in altum, dalam bahasa Yunani kuno, harus duk in altum. Maksudnya apa? Masuk lebih dalam lagi. Tapi bagaimana masuk lebih dalam kalau yang dangkal ini belum disentuh. Sentuh yang dangkal dulu, baru masuk ke laut yang lebih dalam lagi. Kami menunggu itu. Kami juga berdoa supaya Bapak sehat, Bapak kuat, lebih lagi Bapak punya keberanian untuk masuk ke laut yang lebih dalam lagi. Ada berapa menteri di kementerian itu, Mas Bambang? Ada lima ya? Ya. Supaya tidak ada prasangka bahwa Presiden Prabowo punya dendam politik. Saya yakin tidak. Saya tadi pagi juga membaca berita headline Kompas. Bapak Presiden kita dalam pertemuan di Amerika dengan masyarakat Indonesia. Amerika dengan tegas disebutkan korupsi adalah kanker ekonomi. Apa yang Bapak lakukan ini sudah sangat tepat. Lanjutkan Pak. Jangan berhenti. Kalau bisa Pak Ketua, tiga bulan lagi kita rapat di sini. Kita menagi yang lain-lainnya ini. Mohon Bapak Jaksa Agung tetap solid di dalam penting, Pak. Bapak Jaksa Agung didukung oleh 38 kajati ini. Saya rasa tidak ada yang tidak setuju dengan Bapak Jaksa Agung. Semua dukung. Kita juga dukung. Cuma dukungan kami, partai kecil kami sekarang. Cuma 44 kursinya. Bapak Jaksa Agung.